Di video kali ini teman-teman kita akan membuat tutorial bagaimana cara untuk menginstall aplikasi Navionic Asia Africa HD di Android 13 karena disini Bang Deso menggunakan versi Android 13 disini karena banyak teman-teman yang mengalami kendala di Android 13 jadi kita menggunakan aplikasi Asia Africa HD karena voting HD tidak cocok di Android 13 Oke selanjutnya teman-teman disini ada filenya di folder download Bang Deso jadi buat teman-teman disini yang masih belum download filenya nanti bisa DM atau WA saja ke Bang Deso dan disini ada filenya kita klik file-nya ukurannya 727 MB di dalam sini ada beberapa file ada aplikasi karena voting tidak bisa kita install di Android 13 nah kita install yang Asia Africa HD yang nomor dua teman-teman jadi buat kalian yang di Android 13 teman-teman kalian simak caranya untuk me-extract file-nya tetapi ini untuk pulau Kalimantan nah kalian bisa sekaligus melihat seperti apa peta atau map pulau Kalimantannya Oke selanjutnya setelah aplikasinya terinstal kita klik buka terlebih dahulu disini kita izinkan seperti ini selanjutnya ini kita not know saja untuk lokasi service nah disini teman-teman untuk pulau Borneo atau Kalimantan masih kosong belum ada peta offline jadi disini masih gelap jikalau petanya offline-nya sudah masuk disini akan ada putih nanti teman-teman bisa lihat hasilnya Oke ini kita klik keluar dulu dari aplikasi Oke teman-teman disini ada file Kalimantan zip disini ukurannya 282 MB Oke disini bisa kita buka disini ada Navionic kita buka lagi disini ada voting HD ini kita klik lagi di voting HD maka disini ada banyak folder dibawahnya Oke di bagian kiri atas disini teman-teman ada warna biru panah ini kita klik kemudian kita klik klik lagi di penyimpanan bersama kemudian selanjutnya kita cari folder Navionic disini nah ini kita klik kemudian klik lagi di Marine Australia Asia Afrika ini kita klik nah disini teman-teman kita klik lagi disini yang warna biru jadi kalian pastikan disini Marine ada tulisan Marine nya disini di panah biru kemudian disini ada puting HD ini kita klik dua kali di centang yang tidak kelihatan teman-teman disini nah maka akan tercentang semua seperti ini oke selanjutnya disini ada icon salin kita klik nah ini kita ada 15 file ini kita klik oke disini lakukan ini untuk semua kemudian klik timpa dan ini kita tunggu sampai proses menyalinya selesai disini teman-teman oke teman-teman ini sudah selesai dan tadi Bang Deso lihat lebih kurang 8 menitan untuk meng-extract filenya atau menyalin selanjutnya kita buka aplikasi Asia Afrika D nya oke kemudian kita tunggu nah ini teman-teman langsung jadi seperti ini jadi jika sudah berhasil teman-teman tadinya yang gelap sudah jadi terang putih seperti ini artinya peta offline nya ini sudah berhasil kita ekstrak oke nah jadi disini untuk satu pulau Kalimantan oke kita gunakan sonar untuk mengetes sonar virtual nah itu teman-teman sudah muncul kita coba yang disini jadi ini sudah kelihatan teman-teman sonarnya jadi buat teman-teman yang butuh pulau Kalimantan yang seperti ini atau tempat kalian itu tempat teman-teman menafikasi atau melayan di daerah sini nah teman-teman nanti bisa DM ke Instagram Bang Deso atau langsung ke WA jadi seperti itu teman-teman cara untuk menyalin peta offline ke aplikasi Asia Afrika D di Android 13 seperti itu caranya teman-teman sekian dan semoga bermanfaat terima kasih